Oke, kita lanjut videonya. Baik, masih tetap bersama saya. Baik, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pengantar ya terhadap apa sih yang harus diperhatikan terhadap desain perangkat lunak gitu ya. Definisi-definisi dan prinsip-prinsip nanti kita coba uraikan dalam materi hari ini. Dalam video kali ini maksudnya. Baik, kalau kita lihat desain itu apa sih? Mungkin dapat dilihat dari video saya sebelumnya ya ada konsep daripada software development life cycle. Dimana desain perangkat lunak itu merupakan fase yang menjadi penentu. Seperti apa? Penentu kualitas. Artinya kalau kita ingin melihat suatu perangkat lunak, kita ingin melihat apakah proses yang dilakukan itu baik. Nah, kita bisa menilai perangkat lunak itu dan proses pembangunannya itu mulai dari fase desain. Karena di fase desain ini sudah terlihat sket-sket atau gambar daripada perangkat lunak yang nantinya akan dibangun di fase implementasi atau coding. Jadi di sini adalah fase atau tahapan di mana kita akan menjambarkan semua aspek-aspek yang terkait perangkat lunak. Karena yang kita sebut di sini adalah desain perangkat lunak ya. Bukan perangkat keras, bukan. Desain perangkat lunak. Yang terdiri dari banyak ya. Salah satunya ada data, arsitektur, interface, komponen, dan lainnya. Ada enam, nanti kita akan lihat apa saja gitu ya. Nah, mengenai aspek-aspek software yang tersebut yang akan kita bangun nantinya. Artinya setelah kita mendapatkan kebutuhan dari perangkat lunak ini di fase requirement selanjutnya, tim software developer dan sistem analis biasanya akan melakukan desain perangkat lunak. Di mana dia akan menggambarkan semua menggunakan model-model yang sudah terstandarisasi. Mungkin kalau kita merujuk pada objek-orientasi gitu ya, maka kita bisa menggunakan UML atau Unified Modeling Language sebagai bahasa atau tools atau alat yang akan kita pakai untuk mendesain suatu perangkat lunak. Jadi kita di sini lihat, kita di sini akan membahas desain secara umumnya. Tidak harus objek, berbasis objek tidak harus. Tapi secara umum. Apapun nanti paradigma yang dipakai dalam membangun perangkat lunak itu semuanya berlaku dalam pembahasan kita pada kali ini, pada video ini. Jadi sama seperti kita membangun suatu rumah. Tidak mungkin kalau rumah itu tiba-tiba dibangun tanpa didesain terlebih dahulu. Mungkin kalau desain rumah banyak caranya. Mulai dari level desain yang paling low atau low level desain sampai desain yang paling high atau high level desain. Artinya kalau kita ngomongin high level desain, itu arahnya sudah keimplementasi. Nah paradigma yang sama bisa kita terapkan di software. Jadi perangkat lunak itu punya beberapa level desain. Nah ini sangat bervariasi referensinya. Ada yang bilang tiga level. Ada low level, ada mid level, dan high level. Ada juga yang bilang ada tight level, ada sea level, dan ada fish level. Nah itu terserah. Teman-teman mau pakai yang mana. Terus kalau di database, bisa cek ke video saya yang lainnya, desain database. Itu ada desain konsep, desain logic, dan desain fisik. Nah desain fisik itu adalah desain yang paling dekat ke level implementasi. Nah kalau kita ngomongin high level dan low level, low level itu adalah yang paling dekat ke implementasi. Kalau kita ngomongin kite level, sea level, dan fish level, nah fish level itu adalah yang paling dekat dengan implementasi. Jadi itu adalah sudut pandang. Kalau kita mau bikin rumah kan ada juga low level dan high level misalnya. Low level kita sketch pakai kertas. Nah dengan adanya sketch itu mungkin kita masih bisa kebayang nih rumahnya seperti apa. Kalau mau yang high level ya, yang high level. Kalau yang low level mungkin kita desain pakai suatu perangkat lunak tiga dimensi. Kan kelihatan tuh sudut-sudutnya, bahkan kita bisa ngatur furniture di dalamnya, kita bisa merubah jendela secara real time. Artinya gambar apa, gambar rumah atau model rumah kita nanti kita bisa lihat dalam bentuk tiga dimensi, bahkan kita secara experience bisa masuk ke dalamnya dalam menggunakan virtual reality. Misalnya pakai kacamata Google gitu ya. Nah itu adalah low level desain. Artinya biasanya low level desain itu sudah mengarah ke pembangunan rumah. ke arah ke arah ke implementasi. Nah jadi kita akan melihat sudut pandang suatu perangkat lunak hampir sama dengan kita melihat sudut pandang suatu, eh saya koreksi. Jadi dengan menerapkan suatu prinsip desain, maka kita bisa melihat perangkat lunak itu dari berbagai sudut pandang. seperti kita melihat cara membangun rumah tadi gitu ya. Jadi kita ingin mendesainnya dengan cara apa dulu? Biasanya sih mulai dari high level dulu, karena desain sketch atau desain kasar dulu. Baru ke low level di mana low level itu, atau tadi bahasanya fish level, atau tadi bahasanya physical layer, jadi physical level itu adalah ke arah implementasi. Nah perangkat lunak dan mendesain rumah itu mirip ya, walaupun tidak sama. Cara memandang apa sih desain itu sebenarnya. Nah mengapa desain penting? Ilustrasinya gampang, bangun rumah. Bayangkan bangun rumah nggak didesain dulu. Pertama, kos. Ya bangun rumah nggak didesain dulu, pertama kos. Ketika apa yang dibangun tidak sesuai dengan keinginan. Nah kan kosnya bisa kehitung kan artinya bangunannya udah jadi, kita udah beli batanya, kita udah beli semennya, kita udah beli tukangnya, tiba-tiba udah setengah jadi, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus hancurkan dan dibangun ulang. Bagaimana cara memandangnya dari sisi perangkat lunak? Ya sama, hampir mirip. Softwarenya udah jadi, ternyata fungsionalitasnya atau UI-nya atau datanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, programmernya udah dibayar, waktu udah habis, ternyata kita harus ulang lagi prosesnya. Syukur-syukur ngulangnya nggak dari awal. Karena kalau dari awal kosnya gede banget. Nah, jadi dari kita mendesain suatu perangkat lunak, di situ sudah terlihat kualitas perangkat lunak. Jadi kalau kita ingin mengukur seperti apa kualitas perangkat lunak ini, maka kita bisa ukur dari fase atau tahapan desain. Jadi seperti itu kira-kira prinsipnya. Membangun rumah, membangun jembatan, ya prinsip-prinsip engineering lah gitu ya. Kan di sini kan desain ini termasuk bagian dari software engineering. Ya rekayasa gitu ya. Jadi itu masuk ke dalam konsep-konsep rekayasa. Kalau nggak pakai desain, sistemnya nggak akan stabil. Seperti bangunan tadi, contohnya gampang. Bangunan, kalau kita tidak desain, eh lupa bikin slope misalnya. Lupa bikin fondasi gitu ya. Kita ingin bikin rumah dua lantai. Tapi kita tidak desain dulu. Eh, kita lupa bikin fondasi. Yaudah, goyang rumahnya baru tiup angin dikit, roboh. Nah, kalau perangkat lunak tidak didesain dulu seperti apa? Sistemnya nggak stabil. Bug di mana-mana. Ada hal-hal yang ketika, kalau kita mulai langsung coding, itu kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak terpikir bahwa hal itu nanti harus ada di aplikasi atau bisa jadi hal itu nanti akan menjadi error atau bug di masa depan. Jadi kita harus desain dulu karena dengan melakukan satu desain, sebenarnya nanti dari sisi coding atau implementasi kita akan sangat menghemat waktu dari sisi implementasinya nanti. Ya, pasti ya menghemat waktu karena kita tidak dua kali bekerja atau tiga kali bekerja dalam fase coding atau implementasi. Karena nanti coding kita tinggal lihat dari desainnya saja. Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak didesain gimana? Kalau misalnya di tengah jalan ada perubahan, kita nggak tahu nih perubahan ini kita harus taruh di mana. Sembarangan naruh, naruh fungsi aja atau naruh kelas, yaudah bisa bikin bug atau error dari perangkat lunak yang kita bangun. Kemudian software sulit dites. Apa yang mau dites? Bikinnya aja berantakan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin ngecek unit misalnya atau ngecek modul. Modulnya mana? Mungkin kita codingnya sembarangan, gitu ya. Jadi kita tidak menerapkan yang namanya modularity, gitu ya. Kemudian kualitas perangkat lunaknya gimana? Ya, so-so, gitu ya. So-so aja. Dikatakan bagus, enggak. Dikatakan jelek juga tergantung, ya. Kadang-kadang orang bilang asal perangkat lunaknya jalan, desain nggak terlalu penting. Ya, enggak juga. Perangkat lunak jalan, ya jalan aja. Cuman apakah ketika dia berjalan, itu sesuai dengan harapan atau tidak. Yang namanya harapan itu bukan hanya dilihat dari outputnya, tapi dari sisi environment-nya juga. Ya, program jalan misalnya. Tapi ketika di-refresh nge-hang. Nah, kan sama aja. Atau programnya jalan. Tapi ketika diakses oleh seribu orang atau sepuluh ribu orang, mati, ya, down sistemnya. Nah, itu kan juga percuma, gitu ya. Jadi, kita harus lihat bahwa desain itu posisinya lumayan penting, ya. Dalam siklus software development life cycle. Nah, manfaat dari desain apa? Kalau kita udah ngomongin model, kita ngomongin gambar atau notasi, artinya itu paling enak kita pakai untuk komunikasi. Orang kalau kita sajikan dokumen, bentuknya teks semua itu pusing. Tapi kalau kita sajikan dengan gambar atau notasi itu membuat kita bisa mengelihat keseluruhan dalam satu waktu. Nah, enak banget ya desain itu untuk berkomunikasi dengan para stakeholder. Misalnya saya adalah UI designer. Kan user itu pengennya UI-nya seperti apa, gitu ya. Kita harus tangkep kebutuhan dari user itu yang inginnya tampilnya seperti apa. Dan tampilan yang akan mereka nanti divisualisasikan dalam perangkat lunak itu harus sesuai dengan eksperiensinya mereka. Kita kan bisa gambar tuh pakai aplikasi-aplikasi yang bisa, yang berbayar mungkin untuk menggambar atau aplikasi yang gratis di internet, gitu ya. Untuk menggambar desain UI berbasis grafik. Nah, mau direvisi berapa kali pun bisa, gitu ya. Tidak memakan kos yang besar. Nah, itu enak jadinya kan. Tapi bayangkan kalau misalnya kita bikin aplikasi berbasis web, tiba-tiba kita udah bikin UI-nya pakai HTML. Tambah JavaScript, tambah Bootstrap, CSS, dan lain-lain. Begitu ada perubahan, kita harus rombak kembali kode kita, gitu ya. Nah, maka untuk komunikasi dengan stakeholder, siapapun stakeholder-nya, antara developer dengan user, antara user dengan user, antara developer dengan sesama developer, antara sistem analis dengan programmer, antara programmer dengan tester, itu paling enak komunikasinya dengan suatu gambar atau notasi. Nah, terus manfaat yang kedua adalah sebagai bahan analisasi sistem. Artinya komponen-komponen yang harusnya ada dalam perangkat lunak itu bisa kita identifikasi di awal. Oke, kemudian kalau kita sudah mendesain perangkat lunak ini dengan benar, tingkat reusable-nya nanti akan tinggi. Artinya ketika kita desain dengan benar, kita akan manfaatkan lagi perangkat lunak yang pernah kita bangun ini untuk proyek yang lain, maka kita sudah punya dokumentasinya. Artinya kita sudah tahu yang mana yang harus ditambahi dan yang mana yang harus dikurangi. Karena dengan adanya desain ini, berarti perangkat lunak yang kita bangun itu akan terdokumentasi dengan baik. Dan kalau sudah desainnya bagus, sudah sampai ke low level, ke fish level, atau ke physical level, itu sangat membantu programmer dalam melakukan coding atau masuk ke fase implementasi. Kan enak ya. Misalnya disajikan, di database saja disajikan suatu IR diagram. Lalu diturunkan dalam bentuk fisik yaitu desain tabel. Programmer ngapain? Yaudah, dia tinggal pakai data definition language. Dia tinggal create tabel, create database. Dia tinggal nambahin atribut, dan seterusnya. Kan gitu ya. Enak. Jadi, si programmer tidak mikirin lagi tuh. Ini databasenya tabelnya apa ya? Nggak usah gitu ya. Karena dia tinggal implementasi saja dari desain yang sudah dibuat. Oke. Desain perangkat lunak itu apa saja sih? Nah, tadi kan sudah disebut gitu ya. Apa saja sih yang harus didesain dari perangkat lunak? Kita punya enam area untuk didesain. Yang pertama, desain abstrak. Apa sih desain abstrak? Abstrak. Perangkat lunak itu kayak kita ngomongin desain rumah. Kamu rumahnya kayak gimana? Aku pengen rumahnya yang minimalis. Nah, itu kan abstrak tuh. Tapi kita udah tahu abstraknya ke arah mana. Oh, desain rumah minimalis. Seminimalis apa, berarti kita harus masuk ke dalam bentuk yang nyata. Jadi, tidak abstrak lagi gitu ya. Atau saya pengen bangun rumah dengan tema industrial. Kan jelas? Industrial. Oke. Industrial berarti harus banyak besinya. Oke. Kan kebayang kan? Nanti lampunya pakai lampu kuning yang warm. Oh iya, yang warm. Tanamannya sedikit aja. Oke, tanamannya sedikit aja. Terus nanti banyak kacanya. Oke, banyak kacanya. Kan udah kebayang tuh itu namanya desain abstrak. Nah, kalau kita mau bikin perangkat lunak juga sama. Kita harus berfokus pada pertama desain abstrak. Desain abstrak tuh yang high level ya. Kalau kita bisa kelompokin ya. Abstrak itu high level. Saya mau bikin aplikasi mobile. Aplikasi mobilenya seperti apa? Yang ini, yang interaktif misalnya. Oke, interaktif. Terus, kira-kira temanya kayaknya hijau. Nah, kan gitu ya. Terus ada tombol-tombol yang ikonik. Menggunakan ikon yang e-catching misalnya. Terus, urutan-urutan menunya terstruktur. Ingin ada notifikasi di atas. Dan seterusnya. Nah, itu adalah desain abstrak. Dari suatu aplikasi. Ya, sama seperti desain rumah tadi ya. Desain abstrak. Tapi sudah mengarah. Cuman abstrak. Abstrak itu artinya belum sampai ke fase implementasi. Baru kita ngomongin abstrak. Nah, itu namanya desain abstrak tuh. Kemudian, desain data. Ya, seperti yang kita tahu. Kalau misalnya teman-teman pengen desain data menggunakan IR diagram itu seperti apa, bisa cek di playlist saya yang database ya. Desain data itu penting banget. Menggunakan apa notasinya, bisa IR diagram, bisa kelas, bisa kamus data, kamus data juga penting tuh. Misalnya kayak, kita ngomongin ini aja, sistem informasi akademik. Mahasiswa punya NIM. NIM itu kan ada maksudnya ya. Ada NIM-nya 3, 4 misalnya. 3, 4 itu apa? Oh, ini jurusan informatika. 18. 18 itu apa? 18 itu angkatan. 0, 0, 15. Nah, 0, 0, 15 itu apa? Nomor urut. Artinya, 3, 4, 18, 0, 0, 15 itu adalah NIM, tapi ada informasi di dalamnya. Nah, gitu. Itu namanya desain data. Kemudian, desain arsitektur. Ini juga high level nih masuknya. Jadi, perangkat lunak kita itu harus kita desain secara arsitektur. Arsitektur yang paling sering kita pakai adalah layering arsitektur. Ada presentation layer, ada business layer, dan ada data layer. Nah, di layer gitu ya. Jadi, arsitekturnya punya lapisan-lapisan yang nanti akan kita implementasikan di tiap lapisan itu. Kemudian ada design UI. User interface bebas. Mau berbasis grafik, berbasis comment, menggunakan otak, sinyal-sinyal otak. Misalnya pakai brain interface, apapun ya interfacenya. Nah, kita design interface. Kemudian design komponen. Komponen itu apa? Design modul, boleh. Design fungsi, design prosedur. Atau kalau kita menggunakan prinsip berorientasi objek kita design kelas, design package, design library. Apapun lah yang didesain itu adalah komponen-komponennya. Kemudian yang terakhir adalah design prosedur atau algoritma. Nah, ini perlu. Ya, untuk berbagai. Kalau kita ngomongin crude, nggak usah didesain mungkin bisa. Tapi kalau kita ngomongin algoritma genetik, ya AI gitu ya. Nah, jaringan serap tiruan. Mungkin algoritmanya harus kita design dulu untuk memastikan bahwa apa yang nanti kita akan buat itu menjadi palit atau benar. Oke, jadi ini adalah 6 area. Fokus dan design itu 6 area. Mungkin kalau ada berapa kali saya bilang 5 itu saya revisi jadi 6 ya. Atau di beberapa slide sebelum-sebelumnya saya sampaikan ke teman-teman yang nonton. Itu fokus dari design 5 saya revisi jadi 6 karena saya membaca referensi yang lain dan memang dikatakan 6. Yang saya tambahkan oleh design abstract. Oke, karakter design yang baik. Bagaimana karakter design yang baik? Artinya kita akan mengimplementasikan, bukan mendesain apapun yang ada pada fase requirement. Artinya nanti di design itu requirement-requirement yang tadi di fase requirement itu dapat kita implementasikan nanti di semua di fase design. Artinya misalnya fase requirement, usernya bilang membutuh untuk notifikasi. Maka kita akan design notifikasi itu seperti apa di fase design. Nah, seperti itu kira-kira. Terus, karakter design yang baik yang kedua bisa mengakomodir kebutuhan customer yang implisit. Kadang-kadang di fase requirement itu ada kebutuhan-kebutuhan terhadap aplikasi yang tidak sampai diutarakan. Nah, ketika kita design mungkin kita dapat insight bahwa ada fungsi yang memang harus diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi mungkin tujuannya benar, tapi di tengah design itu kita harus belok dikit untuk menuju tujuan yang sama. Ya, gitulah penjelasannya kira-kira. Jadi kadang-kadang ada dari kebutuhan itu yang tidak disebutkan, tapi mungkin tersirat. Dan itu bisa kita tangkap saat fase design. Kemudian karakter design yang baik seperti apa? Yang ketiga harus bisa dibaca. Tentu. Kita menggunakan suatu notasi-notasi yang baku atau yang sesuai standar. Kalau kita pakai UML, gunakanlah kelas diagram sesuai dengan notasinya. Artinya kelas diagram adalah kotak. Di mana tiga komponen, nama kelas, attribute, dan method. Jadi jangan digambar dengan notasi yang lain. Karena itu akan membingungkan. Karena pengetahuan orang terhadap kelas diagram dari UML itu adalah kotak. Berikut dengan package diagram. Berikut dengan komponen dia dan seterusnya. Artinya kita bisa menggunakan berbagai tools, desain, dan kita harus ikuti standarnya agar bisa dibaca dan dimengerti oleh siapa? Oleh stakeholder. Terutama programmer. Karena dia yang mengkoding. Tester. Karena dia yang mengetes. Dan tim support. Siapa tahu ada trouble. Troublenya di mana? Dengan melihat desain, tim support bisa mengambil keputusan. Kemudian harus bisa memberikan gambaran yang lengkap dari suatu perangkat lunak. Baik tadi, enam hal tadi ya. Ini harus lengkap. Data, fungsi, perilaku, dan sebagainya. Itu perangkat lunak. Nah, desain itu bagusnya gimana? Apakah kalau UML, kita tahu ada 13 diagram. Apakah 13-13nya harus digambar? Enggak. Kita hanya mendesain hal-hal yang berkaitan dengan software yang akan kita bangun. Kalau tidak ada kaitannya, gak usah didesain. Misal, saya akan membuat perangkat lunak dengan paradigma berorientasi objek. Yaudah, saya pakai UML. Ngapain kita gambarin DFD? Atau ngapain kita gambar yang terstruktur? Pemodelan terstruktur, gak usah. Kita cukup gambar yang berorientasi objek saja. Nah, sejauh mana tergantung kebutuhan? Artinya desainnya sebanyak apa, toolsnya menggunakan apa, itu tergantung dari kebutuhan perangkat lunak nantinya yang akan kita bangun. Kebutuhan dari sisi desainnya. Jadi, tidak harus desainnya itu banyak, tidak. Yang pasti desain itu harus cukup. Dan jangan berulang. Jadi, jangan sampai kita mendesain menggunakan dua tools yang berbeda, tapi maksudnya sama. Nah, gitu. Contoh nih, mungkin kita bangun perangkat lunak yang pakai natif. Kita pakai natif. Kita desain kelas. Nah, karena natif, berarti kan kelas diagram bisa dipakai untuk desain data. Yaudah, cukup kelas diagram saja untuk desain data. Tidak usah bikin IR diagram lagi misalnya. Tapi kalau memang kita ada yang ingin dilihat dari data itu, relasinya misalnya, nah, kita bisa menggambarkan IR diagram. Karena relasi dalam menggambarkan data dengan relasi saat menggambarkan kelas itu berbeda. Nah, jadi artinya kita bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin kita lihat, apa yang ingin kita buat, dan apa yang ingin kita komunikasikan. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, prinsip desain. Ya, seperti apa sih desain itu? Jadi, ini adalah prinsip. Kalau kita ngomong prinsip, artinya ini harus. Prinsip. Desain harus bisa dihubungkan dengan analisa atau requirement. Jadi, jangan sampai kita mendesain sesuatu yang berbeda dengan apa yang dibutuhkan dari perangkat lunak yang akan dibangun nantinya. Terus, desain harus menggambarkan integrasi dan keseragaman gaya. Kita pakai style yang sama dalam menggunakan suatu desain. Karena apa? Karena kita bikin perangkat lunaknya kan tim nanti. Jadi, kalau kita stylenya beda, nanti ada programmer kita yang nggak masuk, sakit, digantikan dengan orang lain, bingung. Jadi, jangan sampai kita punya lima orang programmer, lima-lima itu punya logik yang berbeda-beda. Nanti tidak bisa saling bertukar peran. Tapi kita harus menggambarkan style yang sama dalam desain. Artinya, walaupun programmer kita ganti-ganti, ada masalah, sakit, dan lain-lain, mereka tetap bisa meneruskan pekerjaan membuat aplikasi tadi. Oke, lalu desain harus bisa mengakomodir perubahan. Ya, artinya desain kita nggak boleh kaku. Nah, ada prinsip-prinsipnya. Jadi, yang nanti mungkin akan kita jelaskan di video yang lain. Kemudian, desain harus dapat menjembatani antara software dengan problem dunia nyata. Standar ya. Terus, desain tidak sama dengan coding. Nah, ini penting. Desain-desain aja. Mau pakai, misalnya saya mau desain aplikasi web, yaudah, desain aja aplikasi web. Nanti mau codingnya pakai PHP, mau pakai Python, mau pakai JavaScript, terserah. Jadi, desain tidak sama dengan coding. Ini perlu ya. Kalau kita kayak mendesain tampilan halaman web, yaudah, desain aja. Mau bikinnya pakai HTML, silakan. Mau bikinnya pakai apa, silakan. Pakai Python, misalnya ada HTML juga sih. Ya, silakan. Jadi, bebas. Kemudian, desain harus memperhatikan kualitas. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang beberapa kualitas dari desain ya. Jadi, tadi salah satunya desain itu tidak perlu dua kali. Jadi, cuma satu aja. Terus, sedetail apa desain itu diperlukan. Terus, kita akan membahas kopling sama cohesion juga nanti di video yang lain, gitu ya. Seperti itu. Dan terakhir, desain harus bisa direview untuk meminimalkan error. Artinya, bisa dibaca. Dan bisa dimengerti, dan bisa direview. Artinya, misalnya, kita lihat ada suatu kelas diagram. Kalau paradigma-nya objek ya. Sekali lagi, paradigma bisa beda-beda. Wah, ini kelasnya kok terlalu gemuk. Nah, misalnya gitu. Coba dipecah. Nah, gitu. Karena misalnya terlalu gemuk itu tidak baik. Karena dia menggunakan konsep kohesi yang rendah. Nah, kohesi itu apa? Nanti di video yang lain, ya. Oke. Baik, itu saja mungkin sekilas tentang pengantar prinsip-prinsip dan definisi dari desain. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Dan terima kasih. Ya, terima kasih sudah menonton videonya, gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.